Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel tutorialan dimana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng bagaimana kabarnya nih? semoga selalu diran kesehatan ya pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi driver baru yang atributnya identik dengan warna merah ya di kotamu apakah sudah ada? nah ingin tahu bagaimana cara mendaftarnya? yuk kita bahas nah untuk aplikasi driver baru ini yaitu yang beratribut identik dengan warna merah ya yaitu aplikasi driver viewit nah untuk mengenal lebih lanjut apa sih driver viewit itu kita bisa mengeceknya di websitenya ya untuk langkah pertama yaitu kita buka dulu search engine kita bisa menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla atau lain sebagainya ya jika sudah terbuka seperti ini tinggal kalian kutikan saja atau kalian tuliskan saja di search engine-nya yaitu daftar driver viewit seperti yang ada di sini lalu jika sudah muncul beberapa website seperti ini tinggal kalian pilih saja website yang atas sendiri ya ini tinggal kita klik saja nah kurang lebih tampilannya akan seperti ini ini adalah halaman awal atau website awal, beranda awal gitu untuk aplikasi driver viewitnya di halaman ini kita bisa mempelajari banyak hal tentang mengenal driver viewit ini nah kita coba cari tahu lebih dalam ya tentang aplikasi driver viewit ini seperti apa tinggal kita klik saja pada bagian pojok kanan atas ini yang ada strip 3 nya ini ya lalu kita klik untuk tentang viewit ini nah kita tunggu nah di sini ada beberapa artikel yang bisa kita pelajari kita scroll saja ke bawah nah ini tentang kami atau tentang driver viewitnya ya yaitu viewit adalah platform pertama dan satu-satunya yang menghadirkan pengalaman pesan makanan online semudah bermain sosial media pengguna diajak untuk membayangkan kenikmatan suatu hidangan yang dihadirkan lewat video pendek rekomendasi makanan mengalir tidak hanya dari platform namun dari sesama pengguna nah untuk tentang driver viewit ini kurang lebih seperti itu ya jadi kemungkinan besar kalau kita melihat tentang penjelasan tentang aplikasinya ini driver viewit ini masih melayani hanya food saja kalau tidak salah coba nanti kita cek ya ada layanan apa saja di viewitnya ini lalu untuk sebaran driver viewit ini sudah tersebar di mana saja sih kita scroll ke bawah nah ini saat ini tersedia di area lokal dan terus berkembang nah memang untuk driver viewit ini atau aplikasi driver viewit ini masih beroperasi di wilayah Jawa Timur ya untuk wilayah-wilayah yang lain memang belum support jadi kemungkinan besar untuk wilayah-wilayah yang lain tidak menutup kemungkinan tinggal menunggu waktu saja untuk penyebarannya bisa lebih luas seperti itu ya nah ini juga bisa menjadi alternatif tambahan untuk menghasilkan lancuan bagi driver-driver yang berada di wilayah Jawa Timur ya yaitu bisa bergabung dengan driver viewit ini lalu kita coba cek ada apa saja di driver viewit ini kita kembali ke halaman awalnya nah ini kita scroll ke bawah ya untuk persyaratan menjadi mitra driver viewit ini tinggal kita klik saja pada websitenya yang pertama yaitu warga negara Indonesia lalu memiliki tendaraan bermotor lalu dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama KTP sesuai dengan kota layanan viewit yang kedua adalah SIM yang ketiga adalah SDNK dan pajak yang masih berlaku kalau melihat persyaratan dan dokumen yang perlu dipersiapkan sebenarnya tidak ada yang istimewa ya untuk dokumen ataupun persyaratan ya seperti mendaftar driver-driver seperti biasanya lalu untuk langkah pendaftarannya seperti apa tinggal kita klik saja pada aplikasinya yang pertama yaitu kita download dulu aplikasi viewit driver lalu lengkapi semua persyaratan yang diminta lalu ada juga untuk online testnya dan kita diminta untuk menyelesaikan lalu yang keempat adalah verifikasi kehasilan data calon driver kepada PIC setempat lalu yang kelima adalah aktifasi akun driver viewit nah itu adalah beberapa langkah untuk mendaftar menjadi driver viewit ada sekitar 5 langkah ya untuk bergabung menjadi driver viewit nanti kita coba praktekan ya kita download dulu aplikasi viewit drivernya nah ini juga ada beberapa artikel yang bisa kita pelajari berkenaan dengan driver viewit ini supaya kita lebih paham dan tahu aja sih tentang aplikasi baru ini ini ada cara daftar driver viewit tadi sudah kita bahas lalu yang kedua ada artikel cara mengecek status akun driver ini coba kita klik ya nah untuk cara mengecek status akun driver kalau seumpama kalian sudah mendaftar atau sedang mendaftar di aplikasi driver viewit ini lalu kalian ingin mengecek bagaimana sih cara mengecek status pendaftaran sudah sampai mana dan lain sebagainya nah caranya seperti ini yang pertama kalian buka dulu aplikasi driver viewit tadi ya lalu kalian scroll ke bawah lalu aplikasi akan merefresh tampilan akun kalian nah cukup mudah ya untuk mengecek status pendaftaran akun driver kalian nah yang ketiga adalah akun yang masih aktif akan ditampilkan dengan normal dengan posisi saldo terbaru jika kamu memiliki masalah dengan akun maka biasanya akan muncul pesan informasi segera hubungi admin viewit untuk menyelesaikannya nah kurang lebih seperti itu tadi untuk mengecek status akun driver kalian lalu untuk mengecek pendaftaran atau pendapatan driver ini saya kira kita skip dulu ya lalu nah ini untuk cara pemesan atribut ini cukup penting ya nah biasanya karena untuk beda aplikasi itu biasanya cara mendapatkan atributnya juga masing-masing kita coba cek bagaimana cara mendapatkan atribut driver viewit ini tinggal kita klik saja pada artikelnya nah ini ada penjelasannya kamu akan diarahkan ke halaman viewit atribut silahkan melakukan pemesanan sesuai atribut yang diinginkan pembayaran menggunakan metode kris yang keempat adalah tunjukkan di lunas untuk mengambil atribut kamu di perwakilan oh jadi untuk membeli atribut ini kalian membeli secara online dengan menggunakan metode kris ya lalu untuk buktinya bisa kalian serahkan ke perwakilan atau ke PIC di tempat kalian nah jika sudah kalian tunjukkan bukti lunasnya maka kalian akan diberikan atribut yang sesuai dengan yang kalian beli ya seperti itu nah kurang lebih itu tadi ya tentang apa-apa saja dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar menjadi driver viewit nah untuk selanjutnya mari kita praktekan bagaimana cara mendaftar menjadi driver viewit ini nah untuk langkah awal untuk mendaftar menjadi driver viewit ini seperti yang dijelaskan di awal tadi kita perlu mendownload dulu aplikasi viewit drivernya ya nah kita buka playstore kita lalu kita mencari viewit driver seperti ini lalu kita klik install saja kita tunggu sampai proses installnya selesai ya nah jika seumpama installnya sudah selesai tinggal kita klik saja buka kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya ini kita klik hanya saat aplikasi digunakan izinkan aktifkan lokasi saya nah untuk halaman awalnya kurang lebih seperti ini ya di kolom pertama ini ada nomor handphone dan kolom kedua ini adalah nomor pin jika kita sudah terdaftar atau sudah memiliki akun di driver viewit ini kita bisa langsung saja mengisikan nomor handphone kita yang sudah kita daftarkan lalu pin kita yang sudah kita daftarkan jika kita belum mendaftar di aplikasi viewit ini dan ingin bergabung menjadi mitranya maka bisa kita klik dulu pada bagian bawah sendiri ini yaitu daftar atau register maka akan muncul halaman seperti ini ya untuk form pertama untuk registrasi driver ini hal yang perlu kita isikan adalah data pribadi yaitu yang pertama adalah nama lengkap ini bisa kita isikan saja sesuai dengan KTP lalu yang kedua yaitu kita perlu mengisikan tanggal lahir isikan juga tanggal lahir ini sesuai dengan yang tertera pada KTP ya lalu selanjutnya yaitu jenis kelamin yang nomor selanjutnya yaitu kita perlu mengisikan nomor handphone lalu selanjutnya mengisikan email yang terdaftar atau yang masih aktif ya karena kemungkinan juga kemungkinan besar ini juga seperti aplikasi-aplikasi yang lain untuk segala informasi berkenaan dengan aplikasinya ini akan dikirimkan melalui email kita seperti itu lalu selanjutnya kita dibuat untuk membuat pin atau disuruh untuk membuat pin seperti yang di halaman awal tadi ya selain kita mengisikan nomor handphone kita juga diminta untuk mengisikan pin ini perlu kita isikan kita buat saja pin yang sekiranya mudah dihafal lah lalu kita diminta untuk mengulangi mengisi pin lagi lalu selanjutnya kita diminta untuk mengisikan nomor KTP jangan sampai salah ya untuk mengisikan nomor KTP ini lalu kita diminta untuk mengisikan provinsi domisili kita lalu selanjutnya yaitu kita diminta untuk mengisikan kecamatan domisili lalu alamat domisili lalu alamat sesuai KTP lalu nama kontak darurat lalu selanjutnya yaitu nomor telepon kontak darurat lalu selanjutnya adalah status hubungan dengan kontak darurat nah ini perlu kalian isikan semuanya ya nah ini coba saya isikan dulu lalu kita coba next untuk langkah selanjutnya ya nah jika sudah kita isikan semua seperti ini tinggal kita klik saja lanjutkan lalu akan muncul dialog seperti ini apakah anda yakin data yang kalian berikan sudah benar kita klik saja lanjutkan nah selanjutnya untuk form kedua yang perlu kita isikan yaitu form data kendaraan kita nah kita isikan mulai dari kategori kendaraan lalu tipe jenis merek kendaraan nomor polisi kendaraan lalu tahun kendaraan warna kendaraan masa berlaku SDNK lalu tipe SIM nomor SIM lalu masa berlaku SIM nah ini kalian isikan semua sesuai dengan keterangan yang ada di sini ya nah untuk form yang nomor 2 ini akan saya isikan terlebih dahulu lalu untuk proses selanjutnya bagaimana kita cek nanti ya nah jika sudah kita isikan semua seperti ini tinggal kita klik saja lanjutkan lalu akan muncul form nomor 3 seperti ini yaitu pilih potensi online harian anda ini masukkan potensi lokasi dan jam online kalian ini bisa kita klik nah untuk ini bisa kita klik beberapa pilihan ya jadi tidak harus satu ini kita sesuaikan saja dengan potensi online jam online kita ini saya pilih untuk siang sama malam nah jika sudah kita memilih untuk potensi jam online kita selanjutnya kita harus memasukkan potensi lokasi online harian kita kita klik pada map atau yang ada di bagian atas ini ya kotak ini kita klik saja nah tinggal kita sesuaikan saja untuk kita mau onbit di daerah mana ya ini saya contohkan saja untuk di daerah dekat-dekat sini kita konfirmasi lokasi nah jika sudah kita klik lanjutkan nah untuk form terakhir yaitu kita diminta untuk mengupload beberapa dokumen yang diperlukan yaitu mengupload foto KTP, foto SIM, foto STNK, foto motor, plat nomor diperlihatkan lalu foto selfie dengan menggunakan KTP nah untuk upload dokumen ini tinggal kalian upload saja semua dokumen yang diperlukan di sini ya mulai dari KTP, SIM, dan lain sebagainya jika sudah kalian selesaikan semua untuk foto-foto yang diperlukan atau dokumen-dokumen yang diperlukan selanjutnya bisa kita klik lanjutkan nah setelah kalian mengklik lanjutkan selanjutnya step berikutnya yaitu kalian diminta untuk menyelesaikan online test dari aplikasi driverviewnya ini tinggal kalian ikutin saja langkah-langkahnya sampai online testnya selesai nah proses selanjutnya setelah kalian menyelesaikan online test tersebut maka selanjutnya adalah pihak driverviewnya ini akan melakukan verifikasi tentang data calon mitranya atau data kalian akan diverifikasi ya jika memang data kalian sudah diverifikasi dan verifikasinya berhasil selanjutnya kalian akan diminta untuk atau dihubungi oleh PIC setempat untuk melakukan cek fisik motornya ya nah jika semua sudah dilakukan maka proses terakhir yaitu aktifasi akun driver kalian seperti itu nah kurang lebih seperti tadi ya pembahasan tentang aplikasi driver baru yaitu aplikasi driverview yang atributnya identik dengan warna merah ya semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan jika terasa video yang bermanfaat jangan lupa untuk support channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini semakin banyaknya see you next video Assalamualaikum Wr Wb